Tengkorak Maut Jelit 31. Dari mana orang yang kehilangan sukma bisa paham kera membebaskan pengaruh totokan dari bentuk akmaut? Setelah membebaskan jalan darahnya yang tertotok mengapa orang yang kehilangan sukma memenggal dengan kanan sendiri? Teka teki kejadian ini benar-benar merupakan suatu teka teki yang susah untuk menemukan jawabannya, lebih-lebih ia tak paham mengapa perempuan itu demikian menaruh perhatian kepadanya. Sementara itu orang yang kehilangan sukma telah berseru dengan nada kaget bercampur tercengang, bukan kedua orang ini adalah, mereka adalah anak muridku jawab Hansion Kia'a telah melirik sekejap ke arah sepasang siluman hitam putih. Mereka adalah anak muridmu. Bukankah kedua orang ini adalah? Benar, mereka adalah sepasang siluman hitam putih sahut pemuda itu membenarkan. Dengan hati bergetar keras orang yang kehilangan sukma mundur beberapa langkah lebar ke belakang, Ia kelihatan sangat terperanjat sebab bagaimanapun juga ia tak menyangka kalau hakpek siang iau yang pernah menyapu jagad pada puluhan tahun berselang kini menjadi murid Hansion Kiai. Mereka adalah anak muridmu. Sekali lagi perempuan misterius itu menegaskan. Benar sahut Hansion Kiai sambil tersenyum, mereka berdua secara sukarlah takluk menjadi anggota perguruan kuna. Aku lihat tenaga dalammu kembali mendapat kemajuan yang sangat pesat benar-benar, rasanya memang begitulah bila kau bersedia mendengarkan nasihatku lebih baik. Janganlah keluar lembah melewati mulut lembah sebelah sana. Kenapa tanya Hansion Kiai dengan hati tercekat? Sebab orang-orang Tian Chee Kau belum puas sebelum berhasil menangkap diri muooh titik maksud siang puan mereka telah membendung mulut lembah itu dengan jago-jago liainya begitulah yang kemaksudkan orang yang kehilangan sukma membenarkan. Hawa napsu membunuh yang tebal segera melintas di atas wajah Hansion Kiai yang tampan ujarnya dengan dingin. Hum, jika mereka berani berbuat begitu sama artinya mereka sedang mencari kematian bagi diri sendiri nak, kenyataan yang ada di depan matuk kadangkala tidak sesederhana seperti apa yang kau bayangkan maksud siang puan dua li di seputar lembah tersebut telah ditanam sepuluh laksakati obat peledak sekalipun kung fu mulihai belum tentu bisa menghindari kedasyatan tenaga ledakan mesyu titik. Jadi tujuan siang puan datang kemari adalah untuk menyampaikan peringatan tersebut kepada boan puan tanya si anak muda itu dengan hati terkesiap. Benar dari mana siang puan bisa mengetahui rahasia ini sekarang tak ada waktu bagiku untuk memberi penjelasan di kemudian hari engkau akan mengetahui sendiri hingga sejelas-jelasnya, Sekali lagi perasaan heran dan tercengang menyelimuti perasaan honsiong kia dari mana orang yang kehilangan sukma bisa tahu kalau ia telah memasuki lembah kematian? Dan dari mana pula dia tahu kalau pada hari inilah ia akan keluar dari lembah itu sehingga tepat menghadang jalan perginya? Dan dari mana pula dia bisa tahu begitu jelas tentang rencana busuk dian cekau atas dirinya? Pelemsgai kecurigaan berkecamuk dalam benaknya kemudian ia pun berkata dengan lantang. Dengan dasar apakah tian cekau begitu bernaps untuk membekuk diri boampu tentu saja ada dasar-dasar yang kuat? Pertama engkau pernah memasuki benteng maut kedua engkau sudah beberapa kali menyerbu wilayah lian huantau mereka memusnahkan berpuluh-puluh jago andalannya, kejadian ini membuat terputasi. Mereka di mata orang persilatan mengalami kemerosotan hebat, dan ketiga eukau adalah apli waris dari tahta kepemimpinan Tian Lempay. Dengan berdasarkan akan tiga alasan inilah dahulu mereka ingin menangkap dirimu hidup-hidup, tapi sekarang mereka akan membinasakan dirimu dengan segala macam kepandaian dan siasat busuk yang dimilikinya. Apa sangkut prautnya antara kedudukanku sebagai ketua Tian Lempun dengan perkumpulan mereka pemimpin Huan Nmo Kiong yang sekarang sudah taklu kepada Tian Cekau? Kini istana Huan Nmo Kiong sudah dirubah menjadi kantor cabang Tian Cekau untuk sektor wilayah Tian Lemp. Darah panas kontan mendidih di hati Huan Xiong Kie. Dengan marah ia meraung keras Oha jadi begitulah duduknya persoalan orang yang kehilangan sukma menghela nafas panjang, ia berpaling dan memandang sekejap sekeliling tempat itu lalu katanya, Aku harus segera pergi, nak ingatlah. Jangan sekali-kali kau lewati mulut lembah, carilah jalan keluar yang lain dan segeralah engkau tinggalkan tempat ini sayang sudah terlambat. Tiba-tiba serentetan suara dingin menyelamkan membelah kesunyian. Sekujur badan orang kehilangan sukma gemetar keras, secara beruntun dan mundur beberapa langkah lebar ke belakang. Rasa kejut yang dialami Huan Xiong Kie pun sukar dilukiskan dengan kata-kata, ia percaya tenaga dalamnya pada saat ini sangat lihai, tapi kenyataannya ada orang berhasil mendekat wilayah sekitar lima kaki dari tempat mereka berada pun tidak dirasakan olehnya, dari sini dapat ditarik kesimpulan sampai dimanakah kelihayan musuhnya itu. Hek Pek Siang Yeau sepasang siluman hitam putih juga sudah menyadari akan kelihayan musuhnya, mereka lantas bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Dari balik popohonan lima kaki dari gelanggang, muncul tiga sosok bayangan manusia, orang pertama adalah seorang manusia aneh berkerudung hijau, dia adalah Tian Che Kau Chu, di belakangnya mengikuti dua orang kakek jubah hitam yang mempunyai sulaman matahari, rembulan dan bintang di dadanya, salah seorang di antaranya adalah tangan kilat si Bun Lui. Paras muka Huan Xiong Kie berubah hebat, hawa nafsu membunuh menyelimuti seluruh wajahnya. Sikap orang yang kehilangan sukma pun amat serius, dengan suara lirih dia berbisik kepada Han Xiong Kie, manusia berkerudung itu adalah pemimpin dari utusan Tian Che Kau, orang sebut dirinya sebagai Tian Jiomo Ong, Raja Iblis bertangan seribu, Tong Chiao, selama ini dialah yang selalu menyaru sebagai ketua. Hari ini, ketiga orang itu jangan sekali-kali kau lepaskan dalam keadaan hidup, sebab bila seorang saja di antara mereka masih hidup, maka akibatnya sukar dilukiskan dengan kata-kata Han Xiong Kie mengangguk dan memberikan kesanggupannya. Dalam pada itu, Raja Iblis bertangan seribu Tong Chiao sudah berpaling ke arah orang yang kehilangan sukma, kemudian sambil tertawa seram ejeknya, heeheh titik heeheh titik heeheh titik aku mengira siapa yang berada di sini, tak taunya adalah kau ucapan tersebut membuat Han Xiong Kie jadi tertegun dia lantas berpikir di hati. Masakah orang yang kehilangan sukma adalah anggota perkumpulan Tian Cekau? Kalau tidak kenapa orang ini mengenalinya sementara itu orang yang kehilangan sukma telah membentak nyaring, tutup mulut anjingmu jelas sekali maksudnya dia tidak mengharapkan orang itu meneruskan kata-katanya lebih jauh. Kepada Han Xiong Kie kembali dia berbisik, ingat, jangan biarkan mereka tetap hidup, akan ku bantu dirimu secara diam-diam selesai berkata dia lantas melejit ke udara dan kabur dari tempat kejadian. Mau lari kemana kau bentak Raja Iblis bertangan seribu Tang Chiao dengan keras, secepat kilat ia menerkam ke muka. Han Xiong Kie menengus dingin, tubuhnya bergeser setengah langkah ke samping lalu melepaskan sebuah pukulan gencar, dalam serangan tersebut dia telah seratakan hawa sakti si Mi Sinkang yang dimilikinya, bukan saja tidak menimbulkan suara kekuatannya sangat mengerikan. Suatu benturan nyaring menggelegar di angkasa, Raja Iblis bertangan seribu Tang Chiao yang sedang melakukan pengejaran segera terpental hingga mencelat sejauh delapan dipa dari tempat semula. Menggunakan kesempatan yang sangat baik inilah, orang yang kehilangan Sukma melarikan diri dari situ dalam sekejap metu. Kebayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan kejadian ini sangat mengejutkan dua orang utusan Tian Chiao yang lain, hampir saja mereka menjerit kaget. Selama hidup belum pernah mereka saksikan kemampuan sedasyat itu, dan mimpi pun mereka tak menyangka dengan kemampuan yang dimiliki pemimpin utusan Tian Chiao pun ternyata pemuda itu tak mampu dihajar sampai mencelat. Han Xiong Kiai sendiri dengan sorot metu setajam semilu mengawasi manusia berkerudung itu tanpa berkedip mukanya seram dan penuh diliputi hawa nafsu membunuh mengerikan sekali keadaannya. Manusia berkerudung sendiri sehabis menyapu pandang Hek Pek Siang Ye Au yang berada beberapa tombak dari tempat itu ujarnya kepada Han Xiong Kiai dengan suara menyeramkan, manusia bermuka dingin hari ini sekalipun engkau bersayap jangan harap bisa tinggalkan tempat ini dalam keadaan selamat HMM besar mulut bacotmu sebutkan dulu dirimu, jengek Han Xiong Kiai semil mendengus dingin sikapnya amat sinis. Engkau ingin tahu siapa Haku? Inilah ketua dari perkumpulaan Tian Chiao sahut orang itu. Han Xiong Kiai mengejek tiba-tiba ia menengadah dan tertawa terbahak-bahak, bangsat apa yang kau tertawakan hardik orang berkerudung itu marah-marah. Masa benar kau adalah ketua dari perkumpulan Tian Chiao siapa bilang tidak benar hu? Kau tak usah berlagak sok lagi lebih baik cepat-cepatlah melepaskan kata berkerudung itu manusia bermuka dingin, engkau anggap aku, ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha memangnya siapa kau? Kau toh Raja Iblis bertangan seribu Teng Chiao sekujur badan orang itu bergetar keras karena terperanjat, ia tak menyangka kalau asal-usulnya diketahui orang. Begitu. Pula dengan dua orang utusan Tian Chiao yang lain paras muka mereka berubah hebat. Hekpek Siang Ye Au tidak ambil diam, serentak mereka menerjang ke depan dan menghampiri gelanggang. Seketika itu juga hawa nafsu membunuh menyelimuti seluruh angkasa. Setelah hasal-usulnya ketahuan orang, Raja Iblis bertangan seribu Teng Chiao segera menarik lepas kain kerudung yang menutupi wajahnya, tampaklah seraut wajah yang menyeringai seram seperti iblis, katanya dengan ada menyeramkan, manusia bermuka dingin, rupanya perempuan hina itulah yang telah membocorkan rahasiaku padamu. Sebagai mana diketahui, Han Xiong Kiai sangat menghormati orang yang kehilangan sukma bagaikan menghormati orang tua sendiri ketika didengar pihak musuh memaki orang yang dihormati sebagai perempuan hina, kontan saja ia naik pitam. Tutup mulut anjingmu yang bau bentaknya, Teng Chiao tempat inilah tulang belulang kamu bertiga akan terkubur untuk selamanya. Anjing cilik, kematian sudah berada di depan mata, buat apa engkau masih saja mengibul senaknya ejek tangan kilat sebunelui tak kalah semitnya. Han Xiong Kiai tak dapat mengendalikan kemarahannya lagi, dia ulapkan tangannya kepada Hek Pek Siang Yew lalu, serunya, hantar kedua ekor anjing ini pulang ke akhirat, jangan biarkan mereka tetap hidup di kolong langit dengan sikap yang sangat hormat. Sepasang siluman mengiakan tanpa banyak bicara lagi mereka menerjang dua orang utusan tian cekau itu. Siluman hitam menerkam si tangan kilat sebunelui, sementara siluman putih menerjang utusan tian cekau yang lain. Han Xiong Kiai sendiri dengan wajah sedingin es menghampiri Raja Iblis bertangan seribu, katanya, Teng Chiao sudah terlampau lama engkau mencicipi kehidupan di dunia ini, sekarang pun Chiang Bun Jin akan mengirim kau untuk berpesiar ke akhirat, nah berangkatlah sekarang juga seraya berkata selangkah demi selangkah ia menghampiri lawannya. Suatu pertarungan sengit pun segera berkobar dalam gelanggang. Ilmu silat yang dimiliki dua orang utusan tian cekau itu, memang sangat lihai, dalam keadaan terdesak mereka harus melangsungkan pertarungan adu jiwa yang mengerikan Raja Iblis bertangan seribu Teng Chiao adalah pengganti dari tian cekau cu, tentu saja tenaga dalamnya amat sempurna, dia hanya kalah setingkat dari kau cu sendiri. Tatkalah Han Xiong Kiai menerjang masuk ke wilayah Lian Huantau dan menolong Gao Xiao Bi, kedua belah pihak pernah terlibat dalam suatu pertempuran sengit waktu itu, kendatipun Han Xiong Kiai dan Gao Xiao Bi sudah bekerja sama toh bukan tandingannya juga, maka ia sama sekali tak memandang sebelah mata pun kepada musuhnya. Selama ini dia hanya menguatirkan pertarungan dari Hekpek Xiang Yeu, seorang gembong iblis yang sudah puluhan tahun lamanya lenyap dari keramaian dunia, setelah melihat bagaimana dua orang jago yang disedani itu bertarung melawan dua orang rekannya, dia pun setengah menjadi lega kini dia lupa untuk mengejar orang yang kehilangan sukma, memandang Han Xiong Kiai yang makin mendekat, gembong iblis tersebut lantas tertawa seram, katanya. Manusia bermuka dingin, masih mengharapkan tidak untuk melanjutkan keturunan dan kejayaan dari Mo Tiong Chim. Mohan Xiong Kiai menghentikan langkahnya lalu menjawab, Teng Chiao, tak tak usah mempersoalkan yang lain, ketahuilah, jika Tian Chee Kau Chu masih bersembunyi terus macam kura-kura, maka manusia-manusia pengganti macam engkau lah yang bakal sial, sebab ini hari engkau sudah pasti akan berangkat menuju ke akhirat. Begitu ucapan tersebut selesai diucapkan, secepat kilat dia melancarkan tiga buah pukulan berantai ke depan sekilas pandangan, ketiga buah serangan tersebut sama sekali tidak nampak lihai ataupun mengerikan. Tapi justru di balik kelembutan itu terselip hawa sakti si Mi Sinkang yang memiliki daya penghancur, bukan begitu saja, bahkan kecepatannya melebih apapun juga. Raja Iblis bertangan seribu Teng Chiao sedikit pun tidak juri, telapak tangannya lantas disilangkan di depan dada dan menangkis semua ancaman yang tiba. Biang belaang-belaang tiga kali benturan dasyat menggelegar di angkasa. Raja Iblis bertangan seribu Teng Chiao tergetar keras dan mundur tiga langkah, rasa kejutnya Tian menjadi, dia tak menyangka hanya berpisah beberapa bulan, ternyata kekuatan tenaga yang dimiliki musuhnya sudah meningkat sehebat itu. Padahal ia sendiri disebut orang Raja Iblis bertangan seribu, tentu saja tenaga dalam yang dimilikinya amat sempurna, ia jadi penasaran, begitu terdesak secepat kilat ia menerkam lagi ke muka dan secara beruntun melancarkan 48 buah pukulan berantai. Ke-48 buah pukulan itu dilancarkan secara beruntun, di atas. Udara segera tampaklah berpuluh-puluh buah bayangan telapak tangan muncul dari pelbagai arah dan semuanya tertuju pada bagian-bagian mematikan di tubuhnya. Angin menderu-deru empat penjuru jadi gelap oleh lapisan debu dan pasir yang berterbangan di angkasa. Keadaan dikala itu benar-benar mengagerikan sekali, sungguh terperan Jadhan Xiong Kie menghadapi ancaman selihai itu cepat. Dia menekan sistem pertahanan dari Momo Chiang Hoat untuk menutup semua bagian tubuhnya dari ancaman, beraks rapat-rapatnya pemuda itu melindungi diri taurung sebuah serangan sempat mampir juga ketubuhnya kontan ia jadi terberondong ke belakang dan mundur dengan sempoyongan. Dingus tertahan menggetar di udara meskipun Cian Jio Moong Teng Chiao berhasil menghantar musuhnya akan tetapi daya pantulan yang dihasilkan lawan dari sini simkangnya itu membuat telapak tangannya jadi sakit bagaikan hancur hawa panas segera menerjang naik dari rongga dadanya, kejadian ini membuat hatinya tercekat dan sukma serasa melayang tinggalkan raganya. Sementara itu keadaan sebunelui di pihak lain pun berbahaya sekali, di bawah ancaman siluman hitam yang datang secara bertubi-tubi, ia ketitir hebat setiap saat nyawanya terancam di ujung telapak tangan lawan. Di lain pihak, utusan Tian Cekau yang bertempur melawan siluman putih sedang bertempur dengan serunya untuk sesaat sukarlah untuk menentukan siapa menang siapa kalah. Han Xiong Kiai sendiri oled karena mempunyai hawa hitam melindung badan, kendatipun serangan lawan menghajar telak di bahunya ia sendiri sama sekali tidak terluka. Untungnya Tian Jiomo Ong Teng Ciau memiliki tenaga dalam yang amat sempurna bila berganti dengan jago lain, jangankan menghantamnya untuk mendekati tubuhnya sampai jarak tiga depah pun belum tentu mampu. Raja Iblis bertangan seribu sendiri menyangka bahwa di dunia ini kecuali beberapa orang jago boleh dikata untuk mencarikan tandingan baginya, sungguh tak nyana baru tiga gebrakan dia sudah jatuh kecundang di tangan manusia bermuka dingin yang berusia 20 tahunan, kejadian ini segera menimbulkan kembali sifat buasnya. Sambil membentak keras, sekali lagi ia menerjang ke muka, serangan demi serangan dilancarkan secara bertubi-tubi, mengerikan sekali ancamannya itu. Han Xiong Kie sama sekali tidak gentar, dia kembangkan permainan Momo Chiang Hoat dan membalas serangan lawan daaga serangan pula. Mengerikan sekali pertarungan waktu itu, kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan segenap ilmu simpanan yang dimiliki, siapapun berharap bisa menghancurkan lawannya secepat mungkin. Suatu ketika, mendadak terdengar jeritan ngeri berkumandang membelah angkasa si tangan sakti sebunelui yang hebat tak mampu menghindari sebuah sergapan kilat dari siluman hitam, tubuhnya kontan terbacok telak dan hancurlah tubuhnya menjadi remuk seperti berkedel, darah segar berceceran menodai permukaan tanah. Melihat rekannya tewas, utusan Tian Cekau yang lain jadi gugup, permainan serangannya jadi kacau balau tak karuan. Kesempatan yang baik ini segera dimanfaatkan oleh siluman putih, suatu cengkeraman kilat berhasil menangkap. Bahunya, baju berikut dagingnya lantas dicomot sampai hancur sepanjang setengah depa, darah segar bagaikan pancuran mengucur keluar tiada hentinya. Bar 64. Berhasil dengan serangan yang pertama, siluman putih tidak berdiam diri sampai di situ saja, secara beruntun dia melontarkan kembali tiga buah pukulan berantai. Begitu tiga pukulan itu dilepaskan, untuk kesetian kalinya jerit kesakitan berkumandang memecahkan kesunyian, sambil muntah darah segar utusan Tian Cekau itu mencelak sejauh satu kaki lebih dan tidak bangun untuk selamanya. Raja Iblis bertangan seribu Teng Ciau merasa terkejut dan panik, dalam gugutnya secara beruntun dia lepaskan beberapa buah pukulan kilat begitu Hong Xiong Kie terdesak hebat, ia lantas melejit dan siap melarikan diri mau kabur jengek Hong Xiong Kie, jangan mimpi hayo serahkan dulu jiwa anjingmu sekali berkelebat, ia sudah menghadang jalan pergi Raja Iblis bertangan seribu itu, secara beruntun dia lepaskan lima buah serangan berantai. Melihat gelagat tidak menguntungkan Raja Iblis bertangan seribu tak berani gegabah lagi, timbulah niat untuk mengadu iwa, maka tatkala serangan musuh melanda datang, bukannya berkelit dia malahan menyongsong datangnya pukulan itu dengan pukulan selama pertempuran berlangsung, Hong Xiong Kie tak bisa bertarung dengan hati legat, karena ia khawatir kalau dua orang musuh yang sedang bertempur melawan Hekpels yang Yew berhasil kabur, ia khawatir dengan peringatan dari orang yang kehilangan sukma di mana dikatakan bila seseorang di antara mereka berhasil kabur maka akibatnya sukar dibayangkan tapi sekarang, setelah dua orang yang dikhawatirkan berhasil dibikin mampus oleh sepasang siluman, ia pun tidak khawatir lagi, segenap perhatian dan tenaganya dihimpun menjadi satu untuk melakukan sergapan-sergapan maut. Lima gebrakan kemudian, Raja Iblis bertangan seribu sudah dibikin kalang kabut takaruan dalam waktu singkat ia sudah terjebak dalam keadaan yang berbahaya sekali. Belah aang suara jerit kesakitan berkumandang memenuhi angka AA secara beruntun gembong Iblis itu tergentar mundur sejauh delapan langkah sambil muntah darah segar ia mundur dengan sempoyongan keadaannya mengerikan sekali. Han Xiong Kye tidak meneruskan ancamannya dia tarik kembali serangannya dan berkata dengan dingin, manusia si Teng agar engkau bisa mampus dengan tenang maka dengarlah baik-baik kataku ini engkau adalah manusia pertama yang bakal mampus di ujung pukulan si Mi Sin Kang yang mahadasyat ini apa? Si Mi Sin Kang jerit Raja Iblis bertangan seribu dengan ketakutan. Ia menjerit histeris tubuhnya melejit ke udara dan mencoba untuk melarikan diri. Begitu Raja Iblis bertangan seribu meloncat ke udara Han Xiong Kye mendorong sepasang telapak tangannya ke depan, si Mi Sin Kang dengan kekuatan sebesar 10 bagian segera dilontarkan dari kejauhan. Sekati lagi jerit kesakitan berkumandang memenuhi angkasa titik. Tubuh Raja Iblis bertangan seribu Teng Chiao mencelat sejauh 4 kaki lebih setelah berkelejitan di angkasa. Tak kalah mencium tanah kembali, jiwanya sudah kabur pula ke akhirat. Menyaksikan kedasyatan ilmu pukulan itu baik siluman hitam maupun siluman putih sama-sama menjulurkan lidahnya. Mereka percaya kendatipun mereka berdua harus bekerja sama belum tentu kemampuan mereka dapat menandingi kehebatan dari Cian Jio Moong. Nak, benarkah Hengka sudah mempelajari ilmu sakti Sini Aing Kang? Tiba-tiba orang yang kehilangan sukma muncul di tengah gelanggang dan bertanya. Benar sahut Han Xiong Kye sambil tertawa. Engkau bisa membinasakan pemimpin dari para ututan Tian Cekau. Kemampuan sehebat ini sudah cukup digunakan untuk melintang dalam dunia perselatan. Bagaimana jika dibandingkan dengan kelihayaan Tian Cekau? Cukutanya Han Xiong Kye tiba-tiba dengan wajah serius. Tentang soal ini, mungkin saja engkau masih sanggup untuk menangkan dia hanya mungkin benar nak. Dewasa ini aku hanya bisa mengatakan mungkin. Bukankah kejadian di dunia ini pauh diiputi serba kemungkinan dingin separuh hati Han Xiong Kye setelah maa dengar jawaban tersebut dalam perkiraannya semula asal Sini Sinkang yang mahadariat itu berhasil diakinkan maka sukarlah untuk mencari tandingan di dunia ini. Tapi menurut orang yang kehilangan Sukma ia belum tentu sanggup untuk mengalahkan Tian Cekau Chu, itu bukankah berarti pula bahwa tenaga dalam yang dimiliki Tian Cekau Chu sudah mencapai puncak kesempurnaan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata? Kendati Paa begitu, ia tidak putus asa malahan dengan angkuh katanya, sekalipun ilmu silatku masih merupakan suatu kemungkinan untuk mengalahkan Dai tapi suatu ketika aku pasti akan pergi mencarinya, akan ku bikin perhitungan dengan dirinya engkau tak usah pergi mencarinya, dialah yang akan datang mencari dirimu. Seberapa banyak toh utusan-utusan yang dimiliki perkumpulan Tian Cekau semuanya ada 10 orang, dan sekarang titik sekarang sudah mati 3 orang ditambah seorang mati di dalam perbatasan antara mati dan hidup serta tak lama engkau berhasil membinasakan tengkorak maut gadungan itu maka jumlahnya menjadi 5. Itu berarti sampai sekarang masih ada 5 orang akutusan khusus dari perkumpulan Tian Cekau yang masih hidup, apakah tenaga dalam yang mereka miliki rata-rata lihai semua tidak? Malahan di antara mereka ada yang memiliki kemampuan jauh lebih dasyat lagi, sebelum kau keluar dari lembah kematian Tian Cekau Chu telah berkunjung sendiri kemari Tapi oleh karena kau belum juga keluar dari lembah ini, maka setelah memerintahkan orang-orangnya untuk memasang alat peledak ia telah kembali dahulu ke markas kalau ia masih berada di sini A. 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 I. Sukarlah untuk diketahui siapa yang bakal hidup dan siapa yang bakal mati A. 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 belum tentu begitu leseruhan Siongkia dengan cepat Sekarang engkau adalah seorang ketua dari suatu perguruan, sebelum dendam sakit hatimu terbalas setiap persoalan yang kau hadapi harus dipikirkan dengan otak dingin Janganlah terlalu memburu nafsu, ketahuilah ilmu silat ibaratnya samudera yang luas, dimanapun ada orang-orang pintar yang tersembunyi Jangan disebabkan oleh luapan emosi mengakibatkan segala sesuatunya menjadi berantakan merah padam selembar wajah Hon Siongkiai Setelah mendengar perkataan itu, serunya dengan terbata, setiap nasihat dari Ciam Pua akan buah ampua dengarkan baik-baik Untuk selanjutnya tak akan kulupakan lagi A. 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 sekarang cepatlah keluar dari lembah ini, aku khawatir bila terlambat maka akan terjadi hal Hal yang tak diinginkan bukankan Ciam Pua lelah mengatakah bahwa di sekitar mulut lembah telah ditanam obat peledak seberat 10 laksakati benar Tapi sekarang pemimpin mereka yang merupakan ketiga orang tadi sudah mati semua, sisanya tak perlu kita takuti lagi Mesti kita bergerak dengan bersembunyi di balik pepohonan, aku rasa untuk sementara waktu kita masih bisa mengelabui mereka sebab yang tersisa cuma jago-jago kelas kambing Kendatipun akhirnya jejak kalian berhasil ditemukan, toh pada waktu itu kalian sudah berada di sekitar mulut lembah dan wilayah yang ditanam obat peledak pun sudah dilampaui Aku percaya dengan kemampuan ya kalian miliki tak sukar untuk kabur dari sini Nah, selamat jalan dan semoga berhasil selesai dengan kata-katanya Orang yang kehilangan sukma lantas berkelebat masuk ke hutan dan lenyap di balik pepohonan yang rindang Dengan termangu-mangu Hon Siong Kiai mengawasi bayangan tunggungnya yang lenyap dari pandangan Dia menghela nafas panjang, lalu berpikir Budi kebaikan yang kuterima selama ini entah sudah berapa banyak aai, entah bagaimana caraku untuk membalas budi kebaikannya ini Lama sekali dia berdiri termangu-mangu, akhirnya sambil mengulapkan tangannya kepada sepasang siluman Ia kerahkan ilmu meringankan tubuhnya menerjang ke arah mulut lembah Selang sesaat kemudian, mulut lembah itu sudah berada di depan mata, pepohonan yang rindang pun sudah mencapai pada ujungnya Ketika mereka berada kurang lebih 50 kaki dari mulut lembah, serentak Hon Siong Kiai menancap gas dan kabur lebih cepat lagi Kepada dua orang siluman itu serunya, hayo kita terjang keluar dari lembah ini secepat-cepatnya Tiga sosok bayangan manusia bagaikan tiga gulung asap dengan cepatnya meluncur ke arah mulut Lembah suitan nyaring berkumandang memecahkan kesunyian di susul dari belakang mereka Bergelegar suara ledakan dasyat yang memekikan telinga Pasir dan batu mencelacauh ke udara, asap hitam tanah longsor berguguran di sekitar tempat itu membuat suasana ketika itu benar-benar mengerikan sekali Akhirnya meledak juga obat yang ditanam di sekitar mulut lembah, tapi sayang terlambat setengah langkah, Han Siong Kiai sudah lolos dari lingkaran bahan peledak itu Keadaan mulut lembah itu porak-poranda keadaannya mengerikan sekali Batu cadas sebesar gunung dan pasir berjuta-juta meter kubik berguguran ke bawah dan menyambar semua lapisan tanah di sekitar situ Baik Han Siong Kiai maupun Hek Pes Yang Ye Au saling berpandangan sekejap dengan mulut melongo bergidik hati mereka Andai kata orang yang kehilangan sukma tidak Memberi peringatan lebih dahulu, miscaya mereka bertiga sudah hancur entah berwujud apa Bisa dibayangkan betapa gusar dan dendamnya siluman hitam menyaksikan keadaan itu Ia berpaling ke arah pemuda kita lalu berseru Ciyang Bun Jin, hutang ini, hutang kita kepada mereka tidak terbatas Hanya peristiwa ini saja tukas Han Siong Kiai dengan cepat Lebih baik kita perhitungkan di kemudian hari saja Sekarang aku masih ada urusan penting yang harus segera diselesaikan Marilah kita segera pergi siluman putih menyapu pandang sekejap ke sekeliling tempat itu Lalu berkata pula dengan suara dalam Ciyang Bun Jin, tolong tanya bagaimana kita harus selesaikan anakan monyet yang bersembunyi di sekitar tempat ini Kalau ingin mencari balas sudah sepantasnya kita bikin perhitungan dengan pemimpin mereka Apa harganya buat kita untuk ribut dengan manusia-manusia keroco seperti mereka? Biarkanlah mereka pergi selesai mengucapkan kata-kata tersebut Han Siong Kiai segera berangkat meninggalkan tempat itu diikuti Hek Pek Siang Yau di belakangnya Dalam sekejap metu ketiga orang itu sudah jauh tinggalkan lembah kematian Tujuan mereka sekarang adalah benteng maut Inilah tugas pertama yang harus diselesaikan olehnya setelah berhasil mempelajari ilmu sakti Sini Sintang Dia hendak menuntut balas dan menghancurkan tengkorak maut Untuk menghindari kegemparan di kalangan masyarakat oleh wajah Hek Pek Siang Yau yang lain daripada yang lain itu Sengaja ia memerintahkan kedua orang itu untuk mengenakan kain kerudung hitam Hari kedua, tatkala tengah hari menjelang tiba Mereka sudah berada di tepi sebuah sungai yang lebar Perjalanan dilanjutkan dengan menelusuri sungai tersebut Beberapa jam kemudian mereka sudah tiba di samping sebuah bekas bangunan rumah yang kini sudah tinggal puing-puing yang berserakan Disitulah dahulu pesang gerahan Teng Tus Yau Krat berdiri terkenang kembali masa lampau Tanpa terasa Han Xiong Tie menghentikan gerakan tubuhnya Dengan termangu-mangu ia memandang bekas bangunan Teng Tus Yau Krat yang tinggal puing-puing itu Tanpa terasa ia teringat kembali kenangan masa lampau Kenangan dikala ia terhajar oleh pemilik benteng maut hingga tercebur ke dalam sungai Bagaimana ia ditolong oleh Gau Siaubi dan bagaimana pesang gerahan tersebut akhirnya dibakar oleh orang-orang Tien Cekau Bayangan Gau Siaubi yang cantik jelita terpampang jelas di depan matanya Gadis itu telah jatuh cinta kepadanya pada tatapan yang pertama Bahkan berulang kali menyatakan cinta kepadanya Tapi ia sama sekali tidak membalas cinta darah itu Ia tak pernah mencintai Gau Siaubi Sebab ia membenci setiap perempuan yang ada di dunia ini kecuali Tong Hang Hui seorang Akhirnya pemuda itu menghela nafas panjang Tiba-tiba ia merasa bahwa perbuatannya selama ini terlalu menyinggung perasaan halus gadis itu Tapi sekarang dia sudah pergi Mungkin selamanya tak mungkin bisa berjumpas lagi Benarkah aku telah menghancurkan masa depan seorang gadis? Benarkah aku bertanggung jawab atas kejadian ini? Ia mencoba untuk bertanya pada diri sendiri Tapi pemuda itu tak mampu menjawab Tindakan ibunya Si Siang Go atau Siang Go cantik Ong Chu Wi Ing meninggalkan tempat kejadian Dikala keluarganya tertimpa bencana Bahkan kawin lagi dengan Tian C. Kau Chu dirasakan sebagai pepukulan batin terberat yang pernah ia terima Kejadian ini membuat pandangannya terhadap kaum perempuan jadi sinis dan benci Untunglah selama ini ia banyak berhutang budi kepada orang yang ada maksud Orang yang kehilangan Sukma, Go Xiao Bi serta Tong Hang Hwi Sikap dari perempuan-perempuan inilah yang banyak menggoyahkan Kera berpikirnya yang salah itu Perasaan anti-perempuan yang dipertahankan selama ini pun lambat laun menjadi lebih tawar Dengan termangu-mangu pemuda itu memandang puing yang berserakan Serta ombak yang memecah di tepi pantai Kian lama perasaannya kian terbuai oleh lamunan dan kenangan lama Hekpek Siang Yau tidak menunjukkan reaksi apa-apa Dengan tenang mereka menunggu di belakang ketuanya Tiba-tiba dari balik puing-puing yang berserakan berkemambang suara hlaan napas panjang Satu ingatan lantas melintas dalam benak si anak muda itu Ia tersadar kembali dari lamunannya kepada serasang siluman segera pesannya Kalian tak usah pergi kemana-mana Nantikanlah aku di sini Secepat kilatia meluncur ke angkasa dan menerobos masuk ke dalam hutan bambu Di mana hlaan napas tersebut berasal Seorang sastrawan berusia setengah baya berdiri sambil bergendong tangan di tepi sungai dekat hutan bambu Berdebar keras jantung Han Xiong Kiai setelah mengetahui siapakah orang itu Sebab tak lain adalah kakek Gau Xiao Bi Orang-orang persilatan menyebutnya sebagai Potlos Yan Seng Han Xiong Kiai berdiri pada jarak lima kaki di hadapan kakek tua itu Ia tak tahu apa yang harus diucapkan dan apa yang harus dilakukan pada saat seperti ini Benarkah yang datang adalah Han Xiao Hiap, ketua dari perguruan Tian Lam Bun Tanpa berpaling Potlos Yan Seng menegur lebih dahulu Han Xiong Kiai mendekati sampai sejarak tiga kaki lalu menjual dengan hormat Benar Chiam Pua, apakah selama ini Lo Chiam Pua berada dalam keadaan sehat walafiat sahutnya Perlahan-lahan Potlos Yan Seng memutar badan sekilas sorot metu yang aneh memancar keluar Tapi sebentar saja sudah lenyap tak berbekas dengan suara dingin Sebetulnya Lohu sudah mengasingkan diri dari keramaian dunia ini Tapi sayang imanku kurang teguh Karena tergoda oleh peristiwa keduniawian Akhirnya ku muncul kembali dalam dunia persilatan Aai, sungguh tak nyana aku tergoda oleh suatu masalah Yang akhirnya membuat diriku tak bisa lagi berpeluk tangan belaka berbicara sampai di situ Kembali ia menghela nafas panjang Persoalan apakah yang telah membuat Lo Chiam Pua jadi bingung Tanya pemuda itu keheranan belenggu cinta dari cucu perempuanku Mendengar jawaban tersebut Han Xiong Kiai lantas teringat kembali dengan peristiwa lama ketika ia menolak pinangan dari Potlos Yan Seng bagi cucu perempuannya Lo Chiam Pua, apakah perkataanmu itukah sengaja tujukan kepada diri Bo Ampua? Tanyanya tanpa sadar Sekali lagi sorot metu aneh terlintas di wajah Potos Yan Seng Ia menatap sekejap pemuda itu kemudian balik Bertanya, Han Sau Hiap bersediakah engkau membantu diriku persoalan Apakah yang dapat Bo Ampua lakukan bagi Lo Chiam Pua tanya Has Xiong Kiai setelah tertegun sejenak Sebenarnya Lohu sudah mengangkat sumpah tak akan mencampuri urusan ke dunia wian lagi A-a-a-i, tak disangka oleh karena sejilid kitap pusaka Tian Tok Pit Kip Bukan saja putra ku Gau Ye Utu menemui ajalnya Perkumpulan pet gitang hancur berantakan dan lenyap dari dunia persilatan Bahkan Gau Xiao Bi cucu perempuanku ini Teringat darah itu, merah padam selembar wajah Han Xiong Kiai Sebab bagaimanapun juga dia pernah menolak pinangan darah itu Setelah berhenti sebentar terdengar Potos Yan Seng melanjutkan kembali kata-katanya Di dalam waktu yang amat singkat Lohu telah berhasil melatih Xiao Bi sehingga ilmu silatnya mencapai tingkatan yang lihai Tujuanku adalah meminta kepadanya agar balaskan dendam bagi kematian ayahnya Serta membangun kembali perkumpulan yang telah buyar Berbicara sampai di sini Kembali dia berhenti Han Xiong Kiai merasa hatinya sangat tidak tenang Bagainya secara lapat-lapat ia sudah merasa bahwa bantuan yang diharapkan kakek sakti ini Mempunyai sangkut paut yang ngerat sekali dengan Gau Xiao Bi Sementara itu paras muka Potos Yan Seng sudah agak berubah Katanya kembali Aai sebetulnya aku malu untuk membicarakan persoalan ini Tapi apa boleh buat? Mau tak mau terpaksa harus mengatakannya juga Xiao Bi telah terbelenggu oleh cinta Sekarang ia sudah terjerumus dalam sekali Kegagalan demi kegagalan yang diterimanya selama ini telah membuat ia jadi Putus asa Sekarang Xiao Bi telah mengambil keputusan untuk mencukur rambut menjadi nikoh Aai Inilah suatu kejadian yang membuat perasaan hati lohu selalu tak tenang Apa? Dia mau mencukur rambut menjadi pendeta benar Dan keputusannya ini tampaknya sudah bulat Kecuali engkau mungkin di dunia ini tak ada orang kedua yang bisa merintangi niatnya Itu lagi tentang soal ini Tentang soal ini Boampoye benar-benar merasa amat menyesal Takku sangka bakal terjadi peristiwa semacam ini Tak usah kau mengatakan segala sesuatu Itu aku pun tahu bahwa cinta muda Mudi tak bisa kupaksakan Aku pun tahu pinangan yang kuajukan tempoh hari tidak pada tempatnya Tapi oleh karena pertama aku telah mengetahui perasaan hati Xiao Bi Dan kedua aku Dan kedua aku mendapat permohonan dari orang yang kehilangan Sukma Hong Xiong Kiai merasa jantungnya berdebar Kerasi ya tak habis mengerti apa sebabnya Berulang kali orang yang kehilangan Sukma Mencegah hubungannya dengan Tong Hong Hui Tapi berulang kali berusaha menjodohkan dirinya dengan Gos Yao Bi Dia ingin tahu apa yang sebenar ya terdapat dibalik kesemuanya itu Sementara pemuda itu masih berpikir sambil berkerut Kening Putlo Sian Seng telah berkata lagi dengan suara dalam Sebab persoalan inilah mau tak mau terpaksa Aku ingin mohon bantuan dari Sau Hiap Katakan saja Lo Chiam Pu bantuan dalam berupa Apakah yang Lo Chiam Pu harapkan dariku? Untuk melepaskan belenggu cinta lebih tepat Kalau belenggu itu dilepas oleh orang yang terlibat Aku hanya memohon kepada Sau Hiap Agar mencegah Sau Bi menjadi pendeta Han Xiong Kie dibikin serba salah Gos Sau Bi justru menjadi dekat lantaran Ia telah meolak cinta darah itu Bersediakah gadis itu mendengarkan nasihatnya? Bagaimana ia mesti berbicara untuk menasehatinya Agar membatalkan niat tersebut? Satu ingatan tiba-tiba melintas dalam benaknya Bila aku berbasil membatalkan niatnya untuk menjadi pendeta Kemudian kupusatkan segenap tenaga dan pikiranku untuk membantu dia membangun kembali perkumpulan pet gipangnya yang porak-poranda Siapa tahu kalau ku bisa tebus semua kesalahanku di masa lalu? Dengan suara tegas dia pun menyahut Baiklah locian pual Bo ampul akan berusaha dengan sepenuh tenaga untuk membatalkan niatnya itu Kalau memang demikian Lohu titipkan tugas berat ini kepadamu Boleh aku tahu pada saat ini Nonas Yau Bi berada di mana di pintu luar kuil bucuan di bukit Tai Heng San Benar, dia minta Tai Wong sini untuk menerimanya sebagai pendeta Tapi lantaran Lohu sudah berpesan kepada sini Maka ia ditolak untuk memasuki kuil tersebut Walaupun demikian rupanya ia tidak menjadi putus asa Sudah tiga hari tiga malam ia berlutut di depan pintu kuil tersebut Dari mulut Bo ampul pernah mendengar tentang kelihayan Tai Wong sini Katanya watak nikoh itu aneh sekali 60 tahun berselang dengan lencana huculeng Dia telah menggetarkan sungai telaga dan memaksa orang persilatan baik Dari golongan putih maupun dari golongan hitam tunduk Semua kepadanya Sungguh tak nyana dia masih hidup di dunia ini benar Tai Wong sini itulah yang kemaksudkan Hingga kini 10 li di sekitar bukit Tai Wong San merupakan daerah terlarang Tak seorang jago persilatan pun yang berani mendekati tempat itu Kalau memang begitu, bukankah kedatangan Bo ampul Dengan tenaga dalam yang kau miliki sekarang Bukan suatu persoalan yang terlampau berat untuk menerjang masuk ke dalam kuil Menerjang masuk seru pemuda itu tercengang Benar, selain menerjang masuk rasanya tiada jalan lain yang bisa kau tempuh Sebagaimana telah kau ketahui Tai Wong sini adalah seorang manusia aneh yang tak bisa diajak terbicara Kendatipun begitu aku minta kau masih ingat untuk berbicara secara baik-baik Lebih dahulu sebelum menggunakan kekerasan Bila tidak terpaksa sekali janganlah turun tangan secara gegabah Perasaan ingin tahu lantas menyelimuti hati pemuda ini Ia lantas berpikir, kenapa tidak ku gunakan kesempatan yang sangat baik ini Untuk mencoba sampai dimanakah kelihayaan Kufu Tai Wong sini Dia pun mengangguk seraya menjawab Bo ampul akan menuruti semua pesan Ciam Pua Bolehkah aku tahu apa tujuanmu sekarang Bo ampul hendak berkunjung ke Benteng Maut Untuk membuat perhitungan dengan pemilik Benteng Maut tersebut Membalas dendam tentang soal ini Apakah lo Ciam Pua ada petunjuk lain? A-a-a tidak, tidak aku tidak ingin mengatakan sesuatu hal Setelah tiba pada saatnya engkau akan mengetahui sendiri Han Xiong Kie Melongo Ia tak tahu apa yang dimaksudkan Putus Yan Seng dengan kata-katanya itu Sementara dia masih termenung Putus Yan Seng telah melanjutkan kembali kata-katanya Masalah yang kutitipkan padamu itu terlampau serius Rasanya tak boleh dibiarkan berlarut-larut Oleh sebab khawatir kalau terjadi hal yang tidak diinginkan Apakah Sau Hiap bersedia untuk berkunjung dahulu ke Bukit Taiwong San? Bo ampul turut perintah bagaimana karenya untuk berangkat menuju Bukit Taiwong San? Dari sini berangkatlah ke utara 200 Li Kemudian akan tiba ke Bukit Taiwong San Di antara bukit yang menjulang di angkasa Akan kau temui sebuah bukit gersang yang tidak bertumbuhan Tempat itu mudah ditemukan dan aku percaya dengan kemampuan yang kau miliki Tidak susah untuk mencapai tempat tujuan Kalau begitu Bo An Chui akan berangkat sekarang juga tunggu sebentar Apakah Lo Chiampua masih ada pesan lain? Benarkah dua orang manusia berkerudung yang mengikuti di belakangmu? Apakah hubunganmu dengan sepasang siluman itu? Sepasang siluman hitam putih yang tersohor itu Sungguh kagum Hong Song Kiai oleh ketajaman mata potusian seng Bukan saja dapat menebak jitu asal-usul dari hakpek siang yau Malahan tanpa melihat tampang wajah mereka pun tebakannya ternyata jitu Maka dia lantas mengangguk tanda membenarkan Apakah hubunganmu dengan sepasang siluman itu? Kembali putusian seng bertanya Mereka berdua sudah termasuk jadi anggota perguruanku A.A.A. Maasaiya Suatu kejadian yang membingungkan Hong Song Kiai Tak ingin orang keheranan dia pun lantas menceritakan pengalamannya Bagaimana menolong sepasang siluman itu dari kurungan lembah cematian Selesai mensengarkan kisah kersobut Putusian seng baru berkata Oh oh kiranya begitu Jadi kepergianmu ke Bukit Taiwong San nanti juga akan membawa serta sepasang siluman itu tentu saja Kemanapun Bu Ampua pergi mereka akan mengikuti diriku Akah rasa kere ini kurang bagus kenapa meninjau dari tindak tanduk serta perbuatan mereka di masa silam Belum tentu sini akan menerima mereka secara baik Aku khawatir kehadiran mereka berserdua justru Bu Ampua toh bisa memerintahkan kepada mereka berdua agar menanti di kaki bukit Taiwong San Kalau memang begitu ini lebih bagus lagi puji putusian seng dengan lantang Bila siampu tak ada pesan lain Bu Ampua akan segera mohon diri baik Pergilah dan semoga apa yang kuharap kau dapat tercapai dengan memuaskan Tak usah khawatir Bu Ampua akan berusaha dengan segenap kemampuan yang kumiliki Ingat pesan kugunaksu tata kesopanan sebelum memulai kekerasan Bia mana tidak terpaksa tak usahlah men kekerasan Bu Ampua akan mengingatnya selalu setelah memberi hormat Dia pun kembali ke tempat semula disana sepas ng siluman masih menunggu Demi pesan putusian seng terpaksa dia harus mengesampingkan lebih dahulu Tugasnya membalas dendam Ia merasa tak ada salahnya berbuat demikian Sebab dengan begitu dia pun bisa menebus dosa-dosanya kepada Go Siobri Chiang Bunjin berhasil kaheng kau menemukan sesuatu cepat Siluman hitam maju menyongsong seraya bertanya Ahm, seorang Ok Bulim Chiang Pu telah minta bantuanku untuk menyelesaikan suatu persoalan Menyelesaikan suatu sesoalan benar Dan sekarang juga kita akan berangkat menuju ke kuil bucuan di Bukit Taiwong San Pergi ke Bukit Taiwong San seru siluman putih dengan wajah terkesiap Benar, Bukit Taiwong tempat tinggal dari Taiwong sini Apakah Chiang Bunjin hendak bermusuhan dengan pendeta perempuan itu? Tidak, aku kesana untuk menyelesaikan Sedikit persoalan Tahukah kamu berdua persoalan apa yang hendakku selesaikan tentang soal ini? Tecu tak berani bertanya Kalau begitu hayo kita segera berangkat Begitulah tiga sosok bayangan manusia dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat Segera berangkat menuju utara Hekpek Siang Yeaut terhitung pula sebagai jago yang tersohor pada puluhan tahun berselang Tentu saja Taiwong sini yang pernah malang melintang dalam sungai telaga dengan hut culengnya tidak terlampau asing bagi mereka Sekarang setelah mengetahui bahwa tujuan mereka adalah ke Bukit Taiwong San Sedikit berdebar juga hati mereka berdua Namun baik siluman hitam maupun siluman putih tak berani banyak bertanya Sebab bagaimanapun juga mereka harus mengikuti kemana perginya majikan mereka Untunglah ketiga orang itu adalah jago-jago silat berilmu tinggi Sekalipun tiada jalan yang terbentang namun hal tersebut tidak menjadi halangan bagi mereka untuk menembusinya Dua jam kemudian, mereka sudah memasuki daerah pegunungan yang terjal dan sepise sudah melewati berpuluh-puluh buah bukit yang terjal Akhirnya di antara deretan bukit itu muncullah sebuah bukit gundul yang gersang Kecuali beberapa titik warna hijau menghiasi bukit tersebut Hampir boleh dibilang yang tampak hanya batu-batu cadas yang hitam dan tajam Hal Xiong Kiai segera menghentikan langkah kakinya sambil menunjuk ke arah bukit gundul nan jauh di depan sana Karanya, aku pikir bukit itulah yang dinamakan bukit Taiwongsan Jadi Chiang Bunjin belum pernah berkunjung kemari tanya siluman hitam keheranan Belum pernah, baru untuk pertama kali ini aku berkunjung kemari Daulu Tecu pernah melewati tempat ini Tak salah lagi inilah bukit Taiwongsan Chiang Bunjin Bolehkah kami tahu apa maksud Chiang Bunjin datang kemari Tanya siluman putih agak takut-takut Mencari seseorang mencari orang? Ketahuilah Chiang Bunjin Duali dari kaki bukit itu merupakan daerah terlarang Setiap umat persilatan tak berani melewati wilayah tersebut Dengan semelarangan Hong Xiong Kiai bukan orang bodoh Tentu saja ia mengetahui perasaan hati dari sepasang siluman itu Sambil tertawa dingin katanya Jadi kalian merasa takut Chiang Bunjin Jangan berkata begitu seru siluman hitam dengan hati gelisah Setelah Tecu memberikan kesanggupan untuk turut serta Chiang Bunjin untuk selamanya Jangan toh hanya berkunjung ke bukit Taiwongsan Kendati pun harus naik ke bukit gelok atau terjun ke lautan api Tak nanti kami akan menolaknya Han Xiong Kiai menengadah dan memandang sekejap bukit gundul di seberang sana Kemudian katanya lagi Kalian berdua tak usah ikut aku naik ke bukit itu Nantikan saja kedatanganku di sini Tidak Tecu tidak mau meninggalkan Chiang Bunjin Seorang diri serentak kedua orang siluman itu berseru Aku hendak pergi menyelesaikan suatu persoalan Kalian tak usah ikut saja berdiamlah di sini Tecu berdua mana tenang membiarkan Chiang Bunjin pergi menempuh marah bahaya seorang diri Siapa bilang aku pergi menempuh bahaya? Ketahuilah urusanku ini tidak menyangkut soal dendam Sakit hati pun tidak mengenai soal pembalasan budi Tapi, Chiang Bunjin pasti tahu Tai Wong sini adalah seorang manusia yang berata aneh Siapa berani melanggar pantangannya maka bisa mengakibatkan Kalian berdua tak perlu khawatir Aku bisa menjaga diri dan aku pun tahu bagaimana caranya untuk menghadapi keadaan seperti itu Dengan wajah bersungguh-sungguh siluman hitam berkata lagi Bagaimana kalau Tecu berdua mengikuti jejak Chiang Bunjin dari tempat kejauhan Jadi apabila sampai terjadi hal-hal yang tak diinginkan Tecu berdua bisa segera memberi bantuan Tidak-tidak perlu sahut pemuda itu tegas Tapi, tapi bagaimanapan juga Kami merasa tak tenang Kalian berdua tetap berjaga-jaga di sini Bagaimanapun juga yang terjadi di sini Kalian tak boleh bergerak secara sembarangan Perkataanku ini adalah perintah Aku minta kalian berdua jangan mencoba untuk melanggar perintahku ini Buru-buru hekbes yang YAU membungkukan badannya memberi hormat Mereka tak banyak-banyak bicara lagi Menyaksikan sikap kedua orang itu Han Xiong Tiai malahan merasa tidak tegas sendiri Kembali bisiknya dengan lembut Kalian berdua tidak usah khawatir Tenangkan saja hati kalian berdua Tidak akan terjadi hal yang diluar dugaan Atas diriku ini Seraya berkata dia lantas mengerahkan ilmu Meringankan tubuhnya dan bergerak menuju ke puncak bukit yang gundul itu Di luaran Han Xiong Tiai memang tampak sangat tenang Padahal dalam hatinya ia mengerutu terus Bagaimanapun juga dia telah memasuki daerah terlarang Dari seorang jago silar yang disedani umat manusia Selain itu dia pun tak tahu apakah pesan dari putus Yansheng dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Atau tidak masih merupakan suatu tanda tanya besar Ia tak tahu apakah Go Siobri bersedia untuk mendengarkan nasihatnya atau tidak Menurut keterangan dari putus Yansheng Sudah tiga hari tiga malam Go Siobri berlutut di depan pintu kuil Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa tekatnya sudah bulat Apa yang harus diucapkan setelah berjumpa dengan gadis itu Nanti Han Xiong Tiai merasa jantungnya berdebar keras Setiap kali teringat akan persoalan ini hatinya langsung merasa tak tenang Belum jauh ia mendaki bukit yang gundul itu Kira-kira baru sepuluh kaki dari wilayah perbatasan daerah terlarang Mendadak perjalanannya telah dihadang oleh seorang Nikoh Pendeta perempuan itu duduk bersila di atas sebuah batu cadas Matanya terpejam dan tubuhnya kaku seperti arca Tampaklah betapa berwibawanya Nikoh tersebut Cepat Han Xiong Tiai menghentikan gerak tubuhnya Setelah tertegun sejenak dia pun berpikir Mungkinkah Nikoh tua itu adalah Tai Wong Sini yang tersohor Di mana-mana itu sambil merangkap tangannya memberi hormat pemuda itu menyapa Mohon tanya apakah Sini adalah Tai Wong Sini Dia adalah guruku sahut Nikoh tua itu singkat Sekalipun hanya beberapa patah kata saja Namun tiap patah kata diucapkan dengan sangat nyaring dan tajam Dari sini dapatlah diketahui bahwa tenaga dalam yang dimiliki Nikoh ini sudah mencapai puncak kesempurnaan yang mengagumkan Bar 65 Boleh aku tahu siapa nama gelar dari Sutai kembali si anak muda itu bertanya Kami adalah orang yang beragama Tidak menjadi kebiasaan bagi kami untuk saling menyebutkan nama dengan orang awam Ucapan tersebut dingin kaku dan singkat Malahan Nikoh itu sama sekali tidak membuka matanya barang sekejap pun Diam-diam Han Xiong Kie merasa naik pitam Tapi ia tetap berusaha untuk mengendalikan hawa amarahnya itu Sebab berulang kali putus Yan Seng telah berpesan kepadanya agar jangan memakai kekerasan Sehingga mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan Apalagi tujuan kedatangannya Toh hanya berusaha menasehati Go Xiaobri Agar membatalkan niatnya untuk menjadi pendeta Maka setelah berpikir beberapa saat Dia pun berkata Adapun kedatanganku kemari adalah untuk mohon berjumpa dengan Tai Wong Sini sudah 60 tahun guruku tidak bertemu dengan siapapun Lebih baik batalkan saja niatmu itu Dalam hati Han Xiong Kie mendengus dingin pikirnya Omong kosong Siapa bilang gurumu sudah 60 tahun tidak bertemu dengan orang Toh putus Yan Seng belum lama berselang telah berjumpa dengan Tai Wong Sini Malahan berpesan padanya agar menolak keinginan cucu Perempuannya untuk menjadi nikoh Kurang ajar betul nikoh ini Dia berani membohongi aku setelah berpikir sebentar kembali Ia berkata AKN datang kemari karena mendapat pesan dari seseorang Aku hendak mencari seseorang di dalam kulil ini Tempat ini adalah daerah terlarang Siapapun dilarang untuk memasuki daerah di sekitar sini Jawaban dari nikoh tua itu masih tetap ketus dan dingin Tapi aku datang toh cuma untuk mencari seseorang Si cu tak usah banyak bicara Lebih baik segera tinggalkan tempat ini Sutai engkau toh seorang pendeta Seorang penganut agama Mengapa sikapmu begitu tidak bersahabat? Tujuanku kemari toh hendak mencari orang Kenapa tidak kau kabulkan permintaan kami ini? Si cu tak usah banyak bicara Segera tinggalkan tempat ini Sikap yang ketus DSN tak sedap itu Lama-kelamaan membangkitkan kembali Hawa amarah di hati Han Xiong Kiai Serunya, aku datang kemari Karena mendapat pesan dari seseorang Untuk mencari seorang sahabat Sebelum orang yang kucari Berhasil kutemukan tak nanti Akanku tinggalkan tempat ini Bila si cu adalah orang yang cerdik Lebih baik tinggalkan tempat ini Secepat-cepatnya Kalau aku membangkang apa yang hendak kau lakukan Nikoh tua itu berkerut kening Lalu mendengus dingin HMM Selama hidup baru pertama kali ini Pini bertemu dengan seorang Manasya tekebur yang berani mencari Gara-gara di bukit Taiwongsan Keangkuhan dan keketusan Han Xiong Kiai segera terpancing Keluar oleh suasana yang serba tak enak itu Dia balas mendengus HMM Aku sudah memohon dengan segala kehalusan Serta mengikuti tata kesepanan Aku minta Sutai jangan bersikeras Untuk menampik keinginanku ini Ketahuilah setelah aku berhasil Berjumpa dengan orang yang kucari Maka aku pun akan segera tinggalkan tempat ini Tidak bisa lebih baik Si cu segera tinggalkan tempat ini Kalau Sutai bersikeras Untuk menampik terus kehendak hatiku Terpaksa aku akan berbuat kurang sopan Apa yang hendak si cu lakukan apa lagi? Tentu saja naik gunung mencari orang si cu Tak usahlah bersikeras untuk mencari keonaran Apakah engkau baru bersedia untuk turun dari bukit ini Setelah diusir oleh Pini dengan menggunakan kekerasan Bagiku hanya tahu maju terus pantang mundur Tak dikenal arti mengundurkan diri sebelum apa yang kuharapkan tercapai Jadi kau ingin main kekerasan? Silahkan saja untuk mencoba Kalau memang begitu Maaf kalau terpaksa aku akan menggunakan kekerasan Begitu selesai berkata Han Xiong Kie segera menjejakan kakinya ke tanah dan melesat ke depan Nikoh tua itu menggulung keluar dan menghantam tubuh si anak muda itu Keras dan berat sekali tenaga pukulan yang dilontarkan oleh pendeta perempuan itu Han Xiong Kie tak mampu untuk meneruskan langkahnya Ia dipaksa untuk melayang kembali ke tempat semula Dalam hati pemuda itu lantas berpikir Muridnya saja sudah begitu lihai Apalagi gurnya? Tampaknya tenaga dalam yang dimiliki Tai Wong sini telah mencapai puncak kesempurnaan yang luar biasa Baru saja ingatan tersebut melintas dalam benaknya Tiba-tiba Nikoh tua itu membentak lagi Eh ayah kau dari sini Ketika ujung bajunya dikebutkan kembali ke depan Segulung hawap pukulan yang sangat keras Seperti hembusan angin puyuh langsung menghantam ke depan dan menghajar ketubuh pemuda kita Marah sekali Han Xiong Kie menghadapi kejadian ini Hawa sakti Sini Sinkang yang dimilikinya disalurkan mengelilingi badan dia Sambut datangnya ancaman tersebut keras lawan keras Bela aang suatu benturan keras menimbulkan ledakan yang memekikan telinga Sekokoh batu karang tubuh Han Xiong Kie sama sekali tidak gemilang Barang sedikit pun jua dari tempatnya semula lain Halnya dengan Nikoh tua yang bersela di atas batu oleh tenaga pantulan yang membalik Hampir saja dia dibuat terjengkang ke belakang Nikoh tua itu menjerit kaget dan segera melompat bangun setajam Semilu sinar matu yang memancar keluar Ia menatap pemuda lawannya tak berkedip rasa kaget Dan tercengang menghiasi seluruh wajahnya yang mulai berkeriput itu Mimpi pun ia tak mengira kalau seorang pemuda macam Han Xiong Kie ternyata memiliki tenaga dalam sedasyat itu Sudbay, aku minta sudilah kiranya menyingkir dan memberi jalan lewat bagiku Kata Han Xiong Kie dengan nada dingin Kalau Pini tidak mengijankan kalau memang begitu terpaksa Aku akan naik ke atas gunung dengan jalan kekerasan Engkau berani berbuat begitu Kenapa tidak berani sambil mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya Selangkah demi selangkah ia maju ke depan menghampiri nikoh tua itu Sungguh marah orang tua itu menyaksikan kenetadan seng pemuda Sepasang ujung bajunya dikebutkan berulang kali ke depan Gulungan angin puyuh dengan dasyatnya segera menggulung ke depan Dan menghajar tubuh lawannya dengan dasyat Untuk kedua kalinya jalan maju dari Han Xiong Kie tersumbat oleh angin pukulan itu Suday, engkau bersikeras untuk melarang aku menaiki bukit Tai Wong San ini Bukan begitu saja Aku pun akan menuntut kepadamu atas sikap kasar Serta niatmu mencari gara-gara di bukit ini Sekarang Han Xiong Kie tak dapat mengendalikan hawa amarahnya lagi Sepasang telapak tangannya di ayun ke depan Dan melancarkan dua buah pukulan berantai yang maha dasyat Dalam serahogannya kali ini Dia telah sertakan tenaga sakti Sini Sinkang sebesar enam bagian Nikoh tua itu mendengus gusar Dia pun mengayunkan telapak tangannya untuk menyambut datangnya ancaman tersebut Belah am-belah am dua kali benturan keras Seperti guntur membelah bumi di siang hari bolong menggelegar di angkasa Nikoh tua itu bergetar keras dan akhirnya tak mampu mempertahankan diri Ia terdesak mundur dari atas batu cadas tersebut Menggunakan kesempatan dikala Nikoh itu terpental turun dari batu Han Xiong Kie Segera melejit ke udara dan melayang sepuluh kaki jauhnya dari tempat semula Kemudian sekali menutul permukaan tanah pemuda itu melayang kembali sejauh sepuluh kaki Kawanan tikus kawakan pergi kemana mendadak seorang Nikoh tua lain muncul di hadapan mukanya Dan menghadang jalan pergi si anak muda itu Sementara Nikoh tua yang berada di belakang tadi kini entah telah pergi kemana Dengan tatapan tajam Han Xiong Kie mengamati tampang Nikoh tua yang menghalang jalan perginya ini Ia lihat alis matanya sudah memutih semua, sekalipun jauh lebih muda daripada Nikoh tua yang duduk di arca batu tadi Namun usianya sudah berada di antara 60-70 tahunan Si Cu, hebat sekali ilmu silat yang kau miliki Tegur Nikoh beralis putih itu dengan wajah sedingin es Terima kasih atas pujian dari Su Tai Aku tidak memiliki kepandayan apa-apa dan rasanya tak perlu kau kagumi si Cu Sadarkah engkau apa akibatnya jika engkau bersikeras untuk melakukan pengacauan di atas bukit Tai Wong San ini Apa akibatnya tanya pemuda itu? Mati Mati dalam keadaan mengenaskan kontan saja Han Xiong Kie mengerutkan dahinya Su Tai, janganlah kau anggap ancaman itu akan membuat aku dijeri ataupun ketakutan Ketahuilah kedatanganku kemari adalah atas permintian dari seseorang Dan aku datang kemari melalui tata kera dan sopan santun pada umumnya Janganlah kalian mulai dahulu dengan permainan kekerasan Tidakkah si Cu tahu bahwa bukit Tai Wong San adalah suatu daerah terlarang? Suatu wilayah yang tak boleh dilalui oleh setiap manusia asing kecuali penghuni kuil maaf Su Tai, sebelum apa yang ku cita-citakan tercapai Aku tidak mengenal apa artinya takut atau mengundurkan diri di tengah jalan Kalau begitu, silahkan saja untuk coba menerjang masuk dengan kekerasan Tantang nikoh itu Kalau terpaksa mesti menggunakan kekerasan Maaf kalau aku akan bertindak lancang